Dengan raungan, tubuh Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan saat ia berubah menjadi dewa perang yang tak tertandingi. Di sisi lain, petir menyambar sosok manusia itu. Ada cahaya yang sangat menakutkan di matanya. Rune berkedip dan membentuk enam Rune reinkarnasi. Enam pusaran muncul di tubuhnya, tampaknya menghubungkan enam dunia. Rinegan, fisik enam jalur. Inilah kaisar agung langit dan bumi. Lin Suan merasa kulit kepalanya mati rasa. Ini terlalu mengerikan. Ledakan. Dia menyerang dengan tekat yang kuat dan mengguncang dunia. Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Ia pernah melihat teknik tinju ini sebelumnya. Puncak dari Gritsain pernah menggunakannya sebelumnya. Ini adalah tinju enam jalan. Lin Suan tidak berani ceroboh. Dia menggunakan tinju ilahi sembilan matahari untuk melawan. Keduanya seperti dua dunia yang bertabrakan. Cahaya tak berujung menyapu ke segala arah. Dao Agung di sana terjalin seperti guntur. Ledakan. Tinju mereka saling beradu, lalu keduanya mundur. Retakan tak berujung muncul di depan mereka, lalu mereka menyerang lagi. Setiap kali mereka bertabrakan, kekuatannya sungguh mencengangkan. Keduanya terus menyerang. Tubuh ilahi sembilan matahari melawan fisik enam jalan. Orang-orang di kejauhan terkejut. Apakah orang itu sedang berkelahi dengan seseorang? Mereka tidak tahu. Tetapi pemandangan ini mungkin jauh lebih kuat daripada fisik Raja Abadi. Ledakan. Fisik orang ini sebenarnya sangat kuat. Apakah ini Kaisar Agung? Lin Suan merasa seakan-akan seluruh tubuhnya akan terbelah. Tinju lawannya benar-benar terlalu kuat. Mendesak maju dengan tekat yang kuat. Banyak retakan muncul di tubuh sucinya, tetapi semuanya pulih dalam sekejap. Dia juga meraung, dan sembilan matahari mengelilingi tubuhnya saat dia terus menyerang. Setelah pertempuran hebat, petir berbentuk manusia itu mundur dan tidak menyerang lagi. Lin Suan menghela napas lega. Namun, dia tahu bahwa itu belum berakhir. Karena selanjutnya, cahaya yang sangat mengerikan muncul dari mata pihak lain. Rinnegan. Pada saat ini, orang-orang di luar merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, seolah-olah ada dewa yang sedang melihat ke arah mereka. Jiwa mereka hampir terbelah. Sialan, apa ini? Beberapa orang yang memasuki kota itu terkejut. Aura ini terlalu mirip dengan Rinnegan. Mungkinkah Rinnegan telah muncul? Mereka menatap petir di hadapan mereka, wajah mereka penuh keterkejutan. Akan tetapi, tidak seorang pun tahu persis apa yang terjadi. Mereka menggertakkan giginya dengan cemas. Ada beberapa orang yang mengabaikan semuanya dan bergegas mendekat. Namun, mereka memicu kesengsaraan petir yang meluap dari surga, meledak hingga tubuh mereka berlumuran darah. Yang lainnya merasakan darah mereka menjadi dingin, dan tidak berani lagi mendekat dengan gegabuh. Lin Suan merasakan tekanan yang sangat besar pada jiwanya. Seolah-olah langit dan bumi sedang terbalik, memaksanya ke dalam siklus reinkarnasi. Bertarung. Dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh. Mata ilahi rahasia surgawinya bersinar terang saat cahaya kemasan yang mengerikan menyapu area tersebut. Pada saat yang sama, pedang ki yang mengerikan melonjak dari tubuhnya, berubah menjadi pedang dunia yang melayang di sekelilingnya. Membunuh. Lin Suan menggunakan segala caranya untuk melawan mata reinkarnasi. Mata Samsara. Setiap tatapan mengandung bahaya yang dapat membalikkan alam semesta. Lin Suan tidak punya pilihan selain melawan dengan sekuat tenaga. Meski begitu, dia masih batuk darah dan wajahnya pucat. Untungnya, jiwa pedang naga agung dapat menghancurkan segalanya. Ia memotong pandangan mereka, dan baru kemudian mereka dapat melawan. Pada akhirnya, mata reinkarnasi menarik cahayanya. Lin Suan menghela napas lega. Apakah ini akhirnya berakhir? Namun, ia menyadari bahwa masih ada satu langkah terakhir. Ketika mata reinkarnasi dan fisik enam jalan muncul dalam diri seseorang, kemampuan ilahi yang tiada taraf akan muncul. Enam jalan reinkarnasi. Enam dunia mengelilingi Lin Suan, terus-menerus menyapu dan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan tampaknya benar-benar telah jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Ini adalah kekuatan yang menentang surga. Bahkan dengan tubuh ilahinya dan mata ilahi rahasia surgawi, dia tidak dapat menahannya. Dia meraung ke langit dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Jiwa pedang naga agung terbang keluar dan dipegang di tangannya, menyapu ke segala arah. Dia terus bergerak melewati enam dunia dan akhirnya menyerang dengan pedang yang membelah langit. Tubuhnya berlumuran darah, tetapi auranya terus meningkat. Pada saat ini, langit runtuh dan bumi retak. Semua orang mengira akhir dunia telah tiba. Setelah enam jalan reinkarnasi, sosok itu tidak menyerang lagi. Sebaliknya, sosok itu perlahan menghilang. Hantu dari enam dunia juga menghilang. Pada akhirnya, kekuatan enam jalan reinkarnasi terbang ke tubuh Lin Suan. Tubuh Lin Suan bergetar. Luka-luka yang dideritanya sebelumnya langsung sembuh. Auranya juga terus meningkat. Dengan suara, boom, dia akhirnya melangkah ke alam Raja Suci. Kekuatannya terus tumbuh. Terlalu kuat. Begitu dia berhasil mencapai alam Raja Suci, dia akan melampaui segalanya. Seorang Raja Suci dapat membunuh seorang Raja Suci setengah langkah. Satu jari dapat membunuh puluhan Raja Suci setengah langkah. Ini adalah jurang pemisah antara alam semesta. Jurang yang tak dapat diatasi. Lin Suan memiliki kartu truf yang menantang surga, itulah sebabnya dia bisa bertarung di atas levelnya. Sekarang setelah dia menjadi Raja Suci sejati, kekuatannya telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Mereka yang berada di bawah alam Raja Suci, dia mungkin bisa membunuh mereka dengan sekali pandang. Mereka yang berada di level yang sama tidak bisa menghalangi satu gerakan pun darinya. Bahkan jika itu adalah Dao Mingchen dan Tirani, dia sekarang dapat menekan mereka dengan satu tangan. Orang-orang ini bukan tandingannya. Lin Suan hanya bisa bertarung seri dengan orang seperti Tetua Liu Qin jika dia mengerahkan segenap kemampuannya. Tapi sekarang, dia pasti bisa menghancurkan jiwa pihak lain dengan mudah. Lin Suan merasakan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Dengan kata lain, para Raja Suci biasa di tingkat menengah bukanlah tandingannya. Hanya Raja Suci tingkat menengah, eksistensi yang sangat kuat, yang mampu melakukannya. Lin Suan bahkan yakin bahwa ia dapat bersaing dengan Raja Suci tahap akhir. Hebat sekali, Istana Bintang Raja Suci, waktu kematianmu telah tiba. Lin Suan tidak akan lupa bahwa dia masih memiliki musuh di Gua Seribu Gunung. Kali ini, ketika dia kembali, dia akan membunuh mereka dengan pedangnya. Saat sosok itu menghilang, kota Kunokian kun berguncang lagi. Susunan yang tak tertandingi itu benar-benar meletus. Para Raja Suci Agung itu pun memuntahkan darah. Tidak bagus. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, menghancurkan barisan pertahanan dan melarikan diri dengan cepat. Berlari. Sambil meraung, orang-orang di sekitarnya pergi dengan panik. Kota Kunokian kun telah sepenuhnya disegel. Begitu susunan Kaisar Agung muncul, tidak ada yang bisa menolaknya. Berlari. Lin Suan mengirimkan suaranya kepada Sueki dan katak itu. Dia menggunakan void escape dan segera meninggalkan tempat ini. Semua orang melarikan diri. Sebagian besar kota Kunokian kun disegel dan dikembalikan ke tanah. Bumi yang tak berujung itu bergulung dan retak. Beberapa di antara mereka berhasil melarikan diri, sementara yang lainnya terkurung di sana selama-lamanya. Kemungkinan besar, mereka bisa lupa tentang tampil di kehidupan ini. Setelah memberi salam kepada para tetua, Zan Changsheng dan yang lainnya dibawa pergi oleh para ahli. Ekspresi wanita itu dingin, dan ekspresi pria itu sangat jelek. Dia pernah terluka parah sebelumnya. Sialan, di mana anak itu? Dia menjadi gila karena marah. Dia harus menangkap anak itu dan mencabik-cabiknya. Baru saja aura rinegan muncul. Pasti anak itu. Zan Changsheng berkata cepat. Tunggulah di sini, aku akan pergi melapor pada leluhur tua. Kedua tetua itu dengan cepat menyampaikan suara mereka satu sama lain. Tidak lama kemudian, seorang Raja Suci Agung tiba. Dia adalah Raja Suci Agung dari suku bintang. Setelah dia tiba, dia melihat sekelilingnya dan peta langit berbintang menutupi sembilan langit dan sepuluh negeri. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka merasa bahwa setiap bintang telah berubah menjadi mata dan sedang mengamati mereka. Di pegunungan yang jauh, Lin Suan juga merasakan tekanan besar. 4532. Dia langsung mengubah penampilannya dan mengenakan seperangkat baju besi hitam. Auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dengan mata ilahi rahasia surgawi dan jiwa pedang naga Agung, para orang Suci Agung ini tidak dapat mengetahui siapa dia. Benar saja, para orang Suci Agung mengambil kembali peta langit berbintang dan menggelengkan kepala. Mereka tidak dapat menemukannya. Apakah anak itu menghilang? Ayo, kirim orang untuk menutup area ini. Aku tidak yakin dia bisa lolos. Warga Mistipik bergerak cepat. Dengan Grid Science yang mengawasi area tersebut, mereka mengirim banyak ahli untuk menyegelnya. Namun, Lin Suan telah kembali ke penampilan aslinya. Dia menggunakan jiwa pedang naga Agung untuk menghancurkan auranya dan berjalan keluar dari area itu dengan aman. Sang Katak dan Waiti tinggal di menara Grid Sage dan menghela nafas lega. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, kau menemukanku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri. Suan-Suan tersenyum lalu melayang ke langit dan terbang menuju Gua Seribu Gunung. Sueki telah kembali dan menunggu dengan cemas di Gua Seribu Gunung. Ketika dia melihat Lin Suan kembali, dia juga menghela nafas lega. Aku akan berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu. Jangan biarkan mereka menggangguku. Setelah Lin Suan kembali, dia mulai berkultivasi dalam pengasingan lagi. Dia baru saja menerobos ke alam Raja Suci dan perlu mengkonsolidasikan kultivasinya. Sueki memerintahkan agar tidak seorang pun mengganggunya dan membentuk formasi. Kali ini, dia juga mendapatkan sesuatu. Sebelum dia mulai berkultivasi dalam pengasingan, Lin Suan memberinya banyak harta. Oleh karena itu, dia juga mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Selama setengah tahun ini, berita tentang kota Kiankun menyebar kemana-mana. Semua orang membicarakan mata rinegan dan legenda Kaisar Agung. Akan tetapi, sekeras apapun mereka mencari, mereka tetap tidak dapat menemukan pria misterius berjubah merah itu. Seolah-olah dia telah menghilang dan tidak akan pernah muncul lagi. Warga gua seribu gunung menderita kerugian besar. Puncak berkabut sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Banyak di antara para jenius mereka yang meninggal, bahkan beberapa orang tua mereka pun meninggal. Beberapa orang tua mereka juga terluka. Yang lebih penting, sepuluh orang bijak agung telah mampu melawan balik formasi mantra Kaisar Agung. Meskipun itu hanya sudut formasi Kaisar Agung, sepuluh orang suci agung masih terluka. Sekarang, mereka bercocok tanam dalam pengasingan. Legenda kota Kiankun masih berlanjut. Di pihak Lin Suan, segalanya tenang dan damai. Rumah Sueki telah kembali tenang. Pada hari ini, angin dan awan berubah. Petir jatuh dari langit. Siapa dia? Apakah dia akan menerobos? Orang-orang di rumah besar itu sangat terkejut. Segera setelah itu, langit penuh petir turun, mengguncang sembilan langit. Bahkan orang-orang di surga pun merasa khawatir. Mungkinkah Sueki akan membuat terobosan lagi? Sudah berapa lama, dan pihak lain sudah hendak membuat terobosan. Mereka merasa seperti menjadi gila. Di istana lain, Sueki dan Lin Suan sedang duduk di sana dan minum teh. Mereka tampak cukup santai. Kesengsaraan petir dibentuk oleh mereka berdua dengan menggunakan formasi. Ini karena Lin Suan sebelumnya adalah seorang yang mulia suci. Ketika dia kembali, dia akan menjadi penguasa suci. Dia harus menemukan penjelasan. Oleh karena itu, formasi susunan petir kali ini adalah alasan Lin Suan. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia telah menjadi raja suci di Gua Seribu Gunung. Dengan cara ini, tak seorang pun akan curiga bahwa dialah pria berjubah merah. Dalam setengah tahun terakhir, Lin Suan telah mengkonsolidasikan kultifasinya. Terlebih lagi, dia juga telah menyerap kekuatan reinkarnasi. Sekarang, kekuatan reinkarnasi yang terkandung dalam mata ilahi rahasia surgawinya bahkan lebih besar. Dia sangat gembira. Bencana petir berlangsung selama setengah bulan sebelum perlahan menghilang. Banyak orang bergegas datang untuk memberi selamat kepadanya. Mereka segera mengetahui bahwa bukan Sueki yang berhasil menembus level itu, melainkan Lin Suan. Hal ini mengejutkan banyak orang. Sialan, apakah orang ini juga menjadi raja suci? Mata beberapa jenius paradise memerah. Mereka begitu marah hingga hampir muntah darah. Mereka bahkan belum membuat terobosan, namun pelayan pertempuran ini sudah membuat terobosan. Sialan, pasti Sueki yang memberinya sumber daya yang tak terhitung jumlahnya sehingga dia bisa membuat terobosan begitu cepat. Dia hanya seorang pelayan tempur, namun dia sungguh beruntung. Kalau saja sumber daya itu diberikan kepadaku, aku pasti sudah membuat terobosan. Mereka semua menggertakan gigi ketika berbicara. Akan tetapi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Benar saja, tidak ada yang meragukan Lin Suan. Bagaimanapun, Lin Suan datang ke sini dari dunia lain, yang berarti bakatnya sangat tinggi. Jika dia memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang diberikan Sueki kepadanya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerobos ke alam Raja Suci. Wajah Raja Suci Singchen menjadi gelap ketika dia mendengar berita ini. Tampaknya dia meremehkan lawannya. Menurut perkiraannya, mustahil bagi lawannya untuk menerobos ke alam Raja Suci secepat itu. Siapa yang mengira lawannya benar-benar akan melakukannya? Hal ini membuatnya merasa terancam. Namun, setelah memikirkannya, dia mencibir. Sekarang dia adalah Raja Suci tingkat menengah, tetapi dia masih merupakan eksistensi yang menakutkan. Dalam seratus tahun lagi, dia akan mampu menerobos ke alam Raja Suci tingkat akhir. Jadi bagaimana jika lawannya telah membuat terobosan? Jika dia ingin membunuh ahli alam Raja Suci tahap awal, dia bisa melakukannya dengan satu jari. Lawannya tidak akan pernah menjadi lawannya. Namun berita buruk datang dari Misty Pig. Orang-orang yang dikirim suku bintang untuk membunuhnya semuanya telah meninggal. Sungguh aneh. Mungkinkah seseorang dari Towsan Mountain Paradise diam-diam membantunya? Raja Suci Sing Chen siap untuk menyelidiki. Sekarang waktu setahun hampir habis, dia ingin melihat bagaimana lawannya akan membunuhnya. Bibir Raja Suci Sing Chen melengkung membentuk senyum. Dia tidak lupa bahwa lawannya mengancam akan melawannya dalam waktu satu tahun. Semut yang bodoh. Masih ada waktu dua bulan. Raja Suci Sing Chen memutuskan untuk membuat beberapa persiapan. Dia harus menyebarkan berita itu dan menciptakan suasana agar semua orang di Towsan Mountain Paradise mengetahui tentang duel ini. Jika tidak, jika lawannya mengingkari kesepakatan, akan sulit baginya untuk bergerak. Tak lama kemudian, dia diam-diam meminta seseorang untuk merilis berita itu. Tiga hari kemudian, semua orang di Towsan Mountain Paradise tercengang. Ya Tuhan, apa yang kau katakan? Raja Suci Sing Chen akan bertarung sampai mati dengan Lin Suan. Ini bukan lelucon, kan? Tidak, kamu salah. Lin Suan akan bertarung sampai mati dengan Raja Suci Sing Chen. Orang-orang inilah yang mengeluarkan tantangan tersebut. Apalagi itu sudah setahun yang lalu. Sial, apakah orang ini gila? Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Apakah dia pikir dia sebanding dengan Raja Suci Sing Chen setelah berhasil menembus level tersebut? Diskusi pun terjadi satu demi satu. Banyak orang terkejut. Ini adalah pemandangan kematian. Setelah beberapa tetua mendengar ini, mereka mencibir. Tampaknya Raja Suci Sing Chen juga akan membunuh. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan berita itu menyebar. Mata para leluhur tua Sagili Heavens berbinar ketika mereka mendengar hal ini. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menekan pihak lain. Meskipun mereka telah membantu Lin Suan memenangkan duel, itu tidak berarti bahwa mereka akan selalu mendukung Lin Suan. Lin Suan sekarang dianggap berada di pihak leluhur es hitam, jadi mereka tentu saja harus menekannya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menyingkirkan bocah nakal ini, itu akan menjadi pukulan berat bagi leluhur es hitam. Memikirkan hal ini, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. 4533. Jika dia membunuh Lin Suan, Sue Ki pasti akan marah dan membalas dendam pada penguasa bintang Suci. Kemudian, dia akan menemukan kesempatan untuk membunuh Sue Ki. Dalam hal itu, kejeniusan garis keturunan es misterius akan kehilangan keunggulannya. Sudut mulut Yan Mo melengkung membentuk senyuman dingin. Dia bergegas memberitahu ayahnya, leluhur tua surga Suci. Leluhur tua surga Suci masih dalam pengasingan. Dia juga telah bergerak di kota Kunokian Kun dan terluka. Ketika dia mendengar berita itu, dia berkata, saya serahkan masalah ini padamu. Jika sudah waktunya pertarungan maut, aku akan kembali dan melihatnya. Yan Mo menerima perintah dan pergi untuk membuat pengaturan. Tak lama kemudian, penduduk Gua Seribu Gunung dan gua-gua surga lainnya mengetahui tentang masalah ini. Mereka bahkan mengundang orang-orang dari gua surga lainnya untuk menonton. Dalam sekejap, diskusi mengenai masalah ini menjadi semakin intens. Mendengar ini, raut wajah Suan Hai berubah. Meskipun dia sangat menentang pernikahan ini, dia tetap sangat menentangnya. Yang diinginkannya hanyalah membunuh Lin Suan dengan tangannya sendiri. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Lin Suan telah memenangkan kontes. Jika dia dibunuh oleh penguasa bintang suci di depan semua orang, itu akan menjadi tamparan keras di wajah mereka. Selain itu, mereka juga menyadari bahwa penguasa bintang suci bukanlah satu-satunya yang terlibat. Yan Mo dan leluhur tua langit suci juga terlibat. Ini bahkan lebih tidak biasa. Jika keadaan tidak berjalan baik, mereka mungkin akan diinjak-injak oleh pihak lain. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bangkit kembali. Suan Hai segera pergi ke kediaman Sueki. Dia merasa ini adalah jebakan, jadi dia pergi bertanya apakah itu benar. Ketika dia mengetahui bahwa benar-benar Lin Suan yang mengeluarkan tantangan itu, dia menjadi sangat marah. Apakah anak ini idiot? Siapakah dia yang berani menantang penguasa bintang suci? Nak, aku beri kau kesempatan. Cepatlah dan tinggalkan area ini dengan menggunakan susunan spasial. Kembalilah dalam 10 tahun. Suan Hai meraung. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan Lin Suan mati di arena. Lin Suan mencibir. Tersesat. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memerintahku. Jika pihak lain itu bukan ayah Sueki, dia pasti sudah bergerak. Suan Hai bahkan lebih marah. Beraninya kau berbicara kepadaku dengan sikap seperti itu. Apakah anda punya keinginan untuk mati? Langit dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Suan mencibir. Ini urusanku. Kau tidak perlu khawatir. Lagi pula, siapa bilang aku tidak punya kekuatan untuk membunuhnya? Buka matamu lebar-lebar dan tunggu. Aku akan membuatnya jatuh di panggung pertarungan maut. Semut bodoh. Suan Hai sangat marah hingga hampir muntah darah. Mungkinkah bocah ini tidak tahu perbedaan antara Sein King? Apakah anda pikir anda bisa menjadi sombong hanya karena anda baru saja mendapat terobosan? Naif sekali. Lin Suan mencibir. Dia tidak mau repot-repot dengan lelaki tua ini. Sueki berjalan keluar dan berkata, Ayah, jangan khawatir. Seharusnya tidak ada masalah. Suan Hai hampir pingsan karena marah. Bagaimana putrinya bisa mengatakan hal seperti itu? Mungkinkah dia menjadi bodoh setelah mengikuti anak ini? Dia mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya, dan pergi dengan gusar. Dia harus membicarakan hal ini dengan leluhur es hitam. Akan lebih baik jika dia bisa menyegel bocah nakal ini dan menekannya. Leluhur es hitam juga sedang dalam pengasingan. Sebelumnya, dia pernah pergi ke kota Kunukian Kun dan juga terluka. Ketika dia mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain keluar dari pengasingannya. Ini memang masalah yang sangat mendesak. Dia memerintahkan Suan Hai untuk menyegel bocah ini dan membawanya ke sini. Ketika Suan Hai kembali ke rumahnya, dia menemukan Lin Suan telah menghilang. Bocah terkutuk itu, apakah dia melarikan diri? Suan Hai mencibir. Dia pikir bocah ini punya nyali. Dia tidak menyangka dia seorang pengecut. Baguslah dia kabur. Kalau kabur, dia nggak akan kembali. Dia memerintahkan anak buahnya untuk pergi dan menyelidiki. Begitu mereka menemukan bocah nakal itu di Gua Seribu Gunung, mereka akan langsung mengambil tindakan. Kalau bocah nakal itu mau masuk dari luar Gua Seribu Gunung, mereka pasti langsung menghentikannya. Singkatnya, mereka tidak akan membiarkan Lin Suan muncul lagi. Dalam sekejap mata, dua bulan telah berlalu. Arena pertarungan maut didirikan di Gua Seribu Gunung. Suasana menjadi sangat ramai dan banyak sekali orang yang merasa sangat gembira. Mereka semua di sini untuk menonton lelucon. Sebelumnya, mereka semua bermimpi menikahi Peri Sueki. Siapa yang mengira bahwa mereka akan dikalahkan oleh Lin Suan dalam kompetisi bela diri untuk memperebutkan pernikahan. Hal ini membuat semua orang menggertakan gigi karena marah. Jika Tuan Muda Chen menang saat itu, mereka tidak akan mengatakan apa-apa karena dia memiliki kekuatan dan bakat. Namun, ia dikalahkan oleh seorang pelayan perang. Hal ini membuat mereka mengatupkan gigi mereka begitu keras hingga hampir patah. Berkali-kali mereka ingin membalas dendam dan membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Sekarang, bocah nakal ini sedang mencari kematian dan berani menantang para tetua Istana Bintang. Dia bahkan ingin bertarung dalam pertarungan sampai mati. Dia pasti akan mati. Sekalipun mereka tidak dapat berbuat apa-apa, mereka harus menyaksikannya mati dengan mata kepala mereka sendiri. Tak hanya Gua Seribu Gunung saja, para jenius muda dari gua-gua surga lainnya pun turut datang. Mereka juga datang untuk menonton lelucon. Bahkan orang-orang dari Misty Peak pun datang. Mereka adalah orang-orang dari Misty Peak dan Star Clan. Tuan Muda Chen datang sendiri, bahkan Dugu Jue pun datang sebelumnya. Gua Seribu Gunung juga terkejut. Para tetua keluar untuk menyambut mereka. Dua orang suci agung juga muncul. Meskipun mereka belum pulih dari luka-luka mereka, mereka datang dari puncak berkabut. Mereka harus keluar. Banyak sekali orang yang berkumpul di satu tempat. Adegan ini bahkan lebih hidup daripada kompetisi sebelumnya. Menurutmu berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan bocah nakal itu? Lucu sekali. Anak nakal itu pasti akan mati. Dia bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun. Dia benar-benar idiot. Apakah dia pikir dia bisa menjadi sombong hanya karena dia telah menjadi Raja Suci? Mari kita lihat bagaimana dia akan mati kali ini. Terdengar suara tawa dingin. Para tetua dan pakar di sekitarnya pun memiliki ekspresi berbeda-beda. Ada yang tertawa dingin, ada pula yang khawatir. Sueki berdiri di sana tanpa ekspresi. Dia percaya bahwa Lin Suan tidak akan kalah. Tepat pada saat ini, sebuah sosok terbang dari kejauhan. Dia seperti dewa, dan dia membawa bintang-bintang di langit bersamanya. Dia mendarat di arena pertarungan maut. Banyak orang berseru. Ketika orang-orang dari klan bintang melihat ini, mereka mengangguk sedikit. Kekuatan bocah ini telah meningkat lagi. Sepertinya dia tidak jauh dari tahap akhir Saint King. Sebelumnya, mereka tidak terlalu menghargai istana bintang tetua. Mereka tidak menyangka bakatnya akan melebihi harapan mereka. Tampaknya mereka dapat memanggilnya kembali ke keluarganya setelah pertarungan maut ini. Para tetua klan bintang mengangguk sedikit. Tuan Muda Chen mengepalkan tangannya. Dia ingin melihat bocah itu mati dengan matanya sendiri. Ketika Lin Suan meninggal, Sueki masih menjadi miliknya. Setelah penatua istana bintang tiba, dia berdiri di sana dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, menunggu dalam diam. Dia tersenyum percaya diri. Dengan kekuatannya, dia bisa mengakhiri pertempuran ini hanya dalam sedetik. Setengah hari berlalu, dan matahari terbit tinggi di langit, menerangi daratan. Namun, hanya ada istana bintang tetua di arena pertarungan maut. Lin Suan tidak muncul. Kerumunan orang mulai tidak sabar. Apa-apaan ini? Dimana bocah nakal itu? Apakah dia belum keluar? Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia takut? Tidak mungkin. Dia sudah menantang, dan sekarang dia takut mengingkari janjinya. Lucu sekali. Sekalipun aku harus menangkapnya, aku akan menangkapnya dan membawanya ke arena. Banyak orang membicarakan hal ini. Yan Mo mencibir dingin, lalu dia memimpin anak buahnya untuk mencari Lin Suan dengan cepat. Namun, mereka mencari di seluruh gua seribu gunung, tetapi mereka tidak menemukan Lin Suan. Sialan, apa bocah itu kabur? Kerumunan menjadi riuh. Mereka datang untuk menonton pertunjukan, tetapi bocah nakal itu telah melarikan diri. Tetua istana bintang mencibir dingin. Dia benar-benar sampah. 4.534 Tetua Yan Mo berkata dengan dingin. Berikan perintah untuk mencari Lin Suan. Bunuh dia jika kalian melihatnya. Terdengar suara dingin. Suan Hai mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Selama dia tidak ada di arena hari ini, mereka dapat menerimanya bahkan jika dia melarikan diri. Sueki berdiri dan berkata dengan dingin. Penatua Yan Mo, Anda terlalu tidak sabaran. Anda mengatakan akan ada pertempuran sampai mati hari ini, tetapi Anda tidak mengatakan kapan. Baru setengah hari berlalu. Apakah Anda tidak punya kesabaran? Yan Mo mencibir. Sueki tampak optimis dengan pertempuran ini. Baiklah, saya akan terus menunggu. Ini cuma sehari. Apa masalahnya? Setelah sehari, nasib Lin Suan tidak akan berubah. Karena Yan Mo sudah berbicara, yang lain pun menunggu dengan sabar. Pada akhirnya, ketika matahari hampir terbenam, semua orang berpikir bahwa Lin Suan pasti tidak akan kembali. Namun pada saat itu, sebuah sosok muncul di langit. Dia sangat cepat. Awalnya, dia masih jauh, tetapi dalam sekejap mata, dia sudah berada di langit. Banyak orang berseru sambil mengangkat kepala. Itu anak kecil. Dia akhirnya ada di sini. Apakah dia di sini? Mata Tuan Muda Chen dan yang lainnya berbinar, dan mereka tersenyum dingin. Di arena, mata tetua Sing Chen berkedip. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Baiklah, aku akan mengirimnya ke neraka secara pribadi. Di sisi lain, pupil mata Suan Hai mengecil. Bagaimana mungkin, mengapa dia ada di sini lagi? Sialan, bukankah bawahanku menghentikannya? Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Berdengung. Lin Suan turun dari langit dan mendarat di arena. Aura tak terbatas menyebar ke segala arah. Nak, aku tidak menyangka kau berani datang lagi. Ku rasa otakmu benar-benar rusak. Aku akan mengirimmu ke neraka secara pribadi. Mata penatua Sing Chen bersinar dengan cahaya dingin saat dia menatap Lin Suan. Lin Suan tersenyum dan berkata, Oh, kenapa? Apakah kamu sudah lama menunggu di sini? Apakah kamu benar-benar tidak sabar ingin mati? Aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan melangkah maju, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Aura seorang raja bijak menyebar ke segala arah. Banyak orang terkejut. Apakah anak ini berhasil? Mata beberapa makhluk kuat dari gua surga langsung memerah. Sialan, dia baru saja menjadi orang suci yang terhormat belum lama ini, dan sekarang dia telah berhasil menjadi raja orang suci. Bahkan orang jenius seperti mereka tidak dapat mencapai kecepatan terobosan seperti itu. Aura seorang Saint King memang sangat kuat. Dia berhak bersikap sombong di antara generasi muda. Sayangnya, Anda telah menemukan lawan yang salah. Aku bukan orang yang bisa kau tantang. Raja bintang suci menggelengkan kepalanya. Lakukan saja. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung habis-habisan. Jika tidak, Anda tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertarung lagi dalam hidup ini. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Banyak mata yang berbinar. Sueki juga gugup. Meskipun Lin Suan kuat, Penatua Sing Chen sama menakutkannya. Ini adalah raja suci yang sudah lama. Terlebih lagi, dia sudah dekat dengan tahap akhir Saint King Stage. Kau ingin aku mengambil langkah pertama? Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Kalau begitu, saya tidak akan berdiri dalam upacara. Dia membentuk segel dengan kedua telapak tangannya, lalu cahaya terang pun memancar keluar. Segel penguasa manusia menghantam ke depan. Ledakan. Ledakan. Kekuatannya meledak. Seketika, banyak orang berteriak kaget. Kekuatannya terlalu dahsyat. Anak ini baru saja menerobos menjadi raja suci, dan dia sudah begitu menakutkan. Penatua Sing Chen juga terkejut. Kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Segel penguasa manusia telah tiba di depannya dan menghantamnya. Auranya meledak lagi. Enyah. Tetua Sing Chen berteriak dengan marah. Dia menunjuk jarinya, dan seberkas cahaya bintang melesat. Ledakan. 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 Suara gunung runtuh dan bumi retak terdengar di depannya. Untungnya, arena hidup dan mati adalah platform petir kuno. Oleh karena itu, tidak rusak. Namun, orang-orang di sekitarnya segera mundur. Beberapa jenius muda bahkan muntah darah. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini. Setelah serangan ini, banyak sekali orang yang gempar. Mereka mendapati bahwa Penatua Sing Chen telah dipaksa kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua Sing Chen terpaksa mundur. Sialan, dia ceroboh. Dia pasti ceroboh. Terdengar suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya. Wajah orang-orang suku bintang juga menjadi gelap. Mereka malu karena dipaksa kembali oleh seorang pemuda. Penatua Sing Chen tentu saja tahu hal ini. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Nak, kau benar-benar membuatku marah. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Dia benar-benar marah. Dia memutuskan untuk membunuh pihak lain dalam satu gerakan. Ledakan. Dia mengepalkan tangannya dan mendorongnya keluar. Puluhan ribu sinar cahaya bintang jatuh dari sembilan langit. Tinju Galaksi. Banyak orang berseru. Ini adalah kekuatan super tertinggi dari suku bintang. Mereka tidak menduga pihak lain akan langsung menggunakannya. Tampaknya dia benar-benar ingin mengakhiri pertempuran itu seketika. Mari kita lihat bagaimana anak ini mati. Lin Xuan pernah melihat teknik tinju ini sebelumnya. Tuan Muda Chen pernah menggunakannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah digunakan oleh Tetua Sing Chen, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Seolah-olah sungai bintang tengah mengalir deras. Lin Xuan masih tidak takut. Di masa lalu, dia adalah seorang Saint Venerable dan dapat melawan Saint King. Sekarang setelah dia menjadi Raja Suci Sejati, kekuatannya menjadi jauh lebih kuat. Pada saat berikutnya, telapak tangannya membentuk segel lain, dan kekuatan yang bahkan lebih dahsyat pun meletus. Ledakan, ledakan. Telapak tangan Penatua Sing Chen bagaikan Raja Dewa, berdiri tegak dan menyapu dunia, menangkis tinju galaksi. Lin Xuan berkata, kekuatanmu tidak begitu hebat. Mungkinkah kau ingin menggunakan kekuatan ini untuk membunuhku? Lucu sekali. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya tercengang dan terjadi keheningan total. Mereka benar-benar tercengang. Orang ini dapat melawan Tetua Sing Chen. Lelucon macam apa ini? Apakah mereka sedang bermimpi? Apa yang dilakukan orang ini? Dia bahkan tidak bisa membunuh sampah. Orang-orang suku bintang menggertakkan giginya. Penatua Sing Chen juga tercengang. Semut di matanya telah tumbuh sedemikian rupa. Dia bahkan bisa menangkis teknik tinjunya. Membunuh. Dia meraung dan bagaikan dewa galaksi, dia terbang melintasi langit. Dia melayangkan pukulan ke arah Lin Xuan, dan aura mengerikan menyeruak ke depan. Pertarungan jarak dekat. Lin Xuan mencibir. Dia tidak pernah takut pada siapapun. Bahkan seseorang sekuat tubuh kekaisaran abadi bukanlah tandingannya. Lin Xuan menyerbu, tinjunya membuka dan menutup. Dengan kekuatan tubuh ilahi dan berbagai keterampilan tertinggi, tidak ada cara untuk menghindar. Pada saat itu juga, keduanya bagaikan matahari yang terbelah. Cahaya dan hukum yang mengerikan menyapu ke segala arah. Ledakan, ledakan. Di sekeliling arena, susunan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Ini adalah susunan pertahanan. Tetapi pada saat ini, mereka tidak dapat menahannya. Beberapa tempat sudah retak. Mundur cepat. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertempuran itu segera mundur. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan pertempuran akan menjadi seperti ini. Namun beberapa pelayan perang diam-diam mengepalkan tangan mereka. Hebat, mereka sangat berharap Lin Xuan bisa menang. Karena Lin Xuan sama seperti mereka, datang dari dunia lain dan pernah ditekan sebelumnya. Tetapi pihak lain melambung ke langit dan bahkan ingin menantang para tetua. Lin Xuan tampaknya telah berubah menjadi harapan mereka. Jika Lin Xuan menang, mereka juga bisa melihat harapan. Dalam sekejap mata, sudah terjadi puluhan ribu tabrakan di depan. Kemudian, keduanya berpisah dan berdiri di satu sisi arena. Tubuh Lin Xuan dipenuhi cahaya, dan auranya dingin menusuk. Di sisi lain, wajah Raja Suci Sing Chen dingin dan dia sangat marah. Kedua belah pihak sama-sama seimbang dan dia tidak bisa mentolerirnya. Mungkinkah orang ini telah memperoleh kekayaan yang besar? 4.535 Para tetua di gua surga juga mengerutkan kening. Mereka merasa itu terlalu sulit dipercaya. Beberapa orang bahkan mengangguk sedikit. Pemuda ini sungguh mengagumkan. Pertumbuhannya tidak terbatas. Sayang sekali dia bukan salah satu dari mereka. Memang, jika mereka adalah para jenius dari surga gua, mereka pasti akan terbang ke langit. Namun sayangnya pihak lainnya datang dari dunia lain. Tak seorang pun yang akan mendidik seorang jenius dengan sekuat tenaganya. Mereka bahkan akan segera mengambil tindakan dan membunuh pihak lainnya. Kau biasa saja. Sekarang, aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Lin Xuan melangkah maju, dan aura di tubuhnya menyapu sembilan langit. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan meledakkannya ke depan. Langit dan bumi terbelah, dan gunung iblis kuno turun dari langit. Gunung iblis ini terlalu menakutkan. Seolah-olah telah melintasi ruang dan waktu. Ia menyerang ke arah tetua Xingchen. Pada saat yang sama, Ki pedang keluar dari tubuhnya, berubah wujud menjadi seekor naga raksasa yang menari-nari di antara langit dan bumi. Merasakan aura dingin yang menggigit dari tubuh Lin Xuan, semua orang terkejut. Mereka merasakan hawa dingin di belakang punggung mereka. Orang ini sungguh tidak bisa dipercaya. Raja Suci Xingchen mengangkat kepalanya, dan niat membunuh yang dingin dan menggigit muncul dari matanya. Cahaya bintang yang memenuhi langit muncul di tubuhnya, membentuk baju perang. Pada saat yang sama, sebilah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang yang tak tertandingi. Dia mencibir. Nak, kau lihat pedang ini. Aku akan menggunakan pedang ini untuk menghadapimu secara pribadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia melesat ke langit dan menyerang ke depan. Lin Xuan turun dari langit dan menyerang ke bawah. Keduanya sekali lagi terlibat dalam pertarungan gila. Penatua Xingchen benar-benar marah. Dia menggunakan kekuatannya yang terkuat. Kekuatan bintang-bintang meletus, dan pedang tak tertandingi di tangannya terbuka dan tertutup. Ekspresi Lin Xuan tampak serius, dan ada sedikit niat membunuh yang dingin dan menggigit di matanya. Pihak lain masih berani menggunakan pedang tak tertandingi untuk menyerangnya. Itu tidak bisa dimaafkan. Baiklah, aku akan membiarkanmu mati di bawah pedang ini hari ini. Lin Xuan mengulurkan telapak tangannya dan pertama-tama menyerang dengan segel penguasa manusia, menangkis pedang panjang itu. Lalu tangan kirinya berubah menjadi cakar naga dan mencengkeram ke bawah. Sebuah cakar membelah langit dan merobek kehampaan. Dia datang di depan kelompok lainnya dan meraih lengannya. Retakan. Lengan pihak lainnya langsung patah. Suara itu membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Zhang tua dari konstelasi meraung dan mengayunkan pedangnya ke arah Lin Xuan. Suara dentang terdengar dan percikan api menari-nari di udara. Lin Xuan mundur. Namun pedang ini tidak membelah tubuhnya. Sambil meraung, Lin Xuan menyerbu maju lagi. Pada saat ini, tubuh ilahinya berputar, dan dia menjadi sangat kuat. Dia bertarung melawan pedang tak tertandingi dengan tangan kosong. Ledakan. Ledakan. Setelah seratus serangan berikutnya, mereka berdua mundur lagi. Ada darah keemasan di sudut mulut Lin Xuan. Jelas bahwa dia juga terluka. Akan tetapi, penguasa suci raja bintang berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Ada banyak retakan besar di tubuhnya dan salah satu lengannya hancur total. Dia berubah menjadi kabut berdarah. Dia bahkan tidak dapat memegang pedang tak tertandingi. Jika kau ingin menggunakan pedang ini untuk membunuhku, aku khawatir itu mustahil. Lin Xuan mencibir dan menggunakan transposisi bintang. Pedang tak tertandingi sedang dikendalikan. Dia tiba-tiba menebas dan membelah tetua Xing Chen menjadi dua. Penatua Xing Chen meraung dan mundur. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Sialan, kekuatan macam apa ini? Berdengung. Dengan satu serangan telapak tangan, Lin Xuan meraih pedang tak tertandingi, dan pancaran cahaya tak tertandingi terpancar dari matanya. Pertarungan ini mungkin sudah berakhir. Dengan suara gemuruh dan suara naga, pedang ki yang tak berujung melesat ke angkasa. Langit yang penuh dengan bayangan pedang berubah menjadi hukum dan menembus langit dan bumi. Orang ini sangat kuat. Apakah dia pendekar pedang ulung? Banyak orang terkejut, bahkan beberapa orang tua mengerutkan kening. Mengapa fisik yang begitu kuat dan teknik pedang yang mengerikan terasa begitu familiar? Bukankah orang yang merebut rinegan di kota kuno kiankun merupakan sosok yang sangat menakutkan? Mereka sangat curiga. Orang-orang di puncak ethereal bahkan menatap Lin Xuan. Mereka tidak tahu apakah orang ini bisa menggunakan teknik mata. Jika dia menggunakan teknik mata dan mereka mengetahui bahwa itu adalah mata Tianji. Kalau begitu, tidak diragukan lagi orang ini. Sayangnya, Lin Xuan tidak bermaksud menggunakan teknik mata. Dia ingin menggunakan teknik pedangnya yang tiada taraf untuk mengakhiri pertempuran ini. Anak sialan, aku ingin kau mati. Tubuh tetua Sing Chen berseri-seri dengan cahaya, dan matanya memancarkan niat membunuh yang menusuk. Banyak api keluar dari tubuhnya. Itulah api bintang, dan mereka dengan cepat mengembun menjadi peta langit berbintang. Aura yang mengerikan meledak. Semua orang ketakutan, steriflames, dan begitu banyak dari mereka. Tampaknya ini adalah kartu truf lawan yang sebenarnya. Api bintang menyala dengan cepat, dan aura tetua Sing Chen menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Di kejauhan, Tuan Muda Chen melihat pemandangan ini dari tribun penonton, dan senyum muncul di wajahnya. Ini adalah teknik rahasia suku bintang mereka. Sekarang setelah digunakan, anak itu pasti akan mati. Ini memang teknik rahasia. Begitu digunakan, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Kekuatan seseorang juga akan berkurang. Awalnya, butuh seratus tahun untuk mencapai terobosan dan menjadi Holy King tahap akhir. Sekarang setelah digunakan, mungkin tidak ada harapan untuk itu dalam lima ratus tahun. Namun, Penatua Sing Chen sangat marah. Bahkan jika tidak ada harapan dalam lima ratus tahun, dia akan membunuh Lin Suan hari ini. Aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Dia mengulurkan jarinya. Kemudian tubuhnya berubah menjadi petir dan menyerbu keluar. Lin Suan mencibir. Menghabisiku dalam satu gerakan. Anda sudah mengatakan ini berkali-kali. Namun sampai sekarang, kau belum menyakitiku. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Sambil berbicara, Lin Suan menebas dengan pedangnya. Aura pedang yang mengerikan meledak dari langit dan bumi, menembus sembilan langit. Seluruh dunia berguncang dan sebuah retakan besar muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Aura pedang Lin Suan menjadi lebih kuat lagi. Penatua Sing Chen merasa ngeri. Dia bisa merasakan bahaya yang mematikan dari pedang itu. Dia tidak berani ceroboh. Saat dia membuka dan menutup telapak tangannya, peta langit berbintang itu menekan ke bawah. Sembilan matahari membuka langit milik Lin Suan menebas ke bawah. Ledakan, ledakan. Pedang dewa dan langit berbintang bertabrakan, memancarkan cahaya yang menakutkan. Suatu suara terdengar antara langit dan bumi. Retakan. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, langit berbintang hancur berkeping-keping. Kemudian pedang itu menebas tubuh tetua Sing Chen. Pedang ini menembus bahu tetua Sing Chen dan menebas ke bawah. Separuh tubuh tetua Sing Chen terbelah. Darah suci menetes ke bawah, menembus sembilan langit. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka dari suku bintang berdiri, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Penatua Yan Mo dan yang lainnya menyipitkan mata, tidak berani membayangkan. Ah! Penatua Sing Chen menatap ke langit dan meraung. Rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan. Dia terluka lagi. Dia menggunakan teknik rahasia, tapi dia masih belum sebanding dengan Lin Suan. Sial, aku tidak percaya. Pergi dan mati saja. Meskipun tubuhnya terkoyak, dia belum mati. Dia menggunakan kekuatannya, dan telapak tangannya melayang. Ada dua bintang di telapak tangannya, dan bintang-bintang itu bersinar terang dan terbakar dengan cepat. Telapak tangannya mengenai tubuh Lin Suan. Lin Suan terlempar. Lalu kedua telapak tangan itu berubah menjadi kabut berdarah. Lin Suan juga terpental dan memuntahkan darah. Ada dua telapak tangan di tubuhnya dan kedua telapak tangan itu hampir menembusnya. Jelaslah bahwa Lin Suan telah membakar garis keturunannya untuk melancarkan serangan ini, yang sangat mengerikan. Dia mungkin telah melampaui tahap tengah alam Raja Suci. Tidak. Sueki berseru. Yang lain juga gempar. Apakah dia sudah meninggal? Belum. Mereka melihat Lin Suan berdiri lagi. Namun, pada saat ini, api yang mengerikan juga keluar dari tubuh tetua Sing Chen. Api garis keturunannya. Terlebih lagi, semuanya terbakar. Hal ini membuat semua orang merasa takut. Orang ini benar-benar berusaha sekuat tenaga. Dia membakar kekuatan hidup dan kekuatannya. 4536. Penatua Sing Chen telah mencapai langkah ini dan membakar kekuatan dan tenaga hidupnya. Orang harus tahu bahwa kekuatan Elder Sing Chen sangat kuat. Dia sudah setara dengan Holy Venerable tahap akhir. Dia berubah menjadi petir dan tiba di depan Lin Suan, menamparnya dengan telapak tangannya. Lin Suan baru saja berdiri ketika dia terlempar lagi. Segel panjang lain muncul di tubuhnya. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeretmu ke neraka. Penatua Sing Chen bagaikan dewa kematian yang menyerang dengan ganas. Lin Suan tidak mundur lagi. Niat membunuh yang sangat mengerikan muncul dari matanya. Bahkan jika pihak lain membakar kekuatan hidupnya, lalu kenapa? Dia meraung ke langit. Segel penguasa manusia, segel pelukan gunung, pedang yang tak terhancurkan, dan pedang yang tak terkalahkan meletus. Pada saat ini, Lin Suan menyerbu maju dengan aura yang gigih seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang yang tiada taraf. Siapa yang tidak tahu bagaimana bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Pedang tak tertandingi berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, menari tanpa henti seperti naga raksasa. Lin Suan terkena banyak telapak tangan, tetapi lawannya memiliki lebih banyak pedang di tubuhnya. Dengan satu pedang, dia membelah kelompok lainnya menjadi dua. Dengan pedang lain, tangan lawan terbelah. Dengan pedang lain, mata lawan juga tertusuk. Pedangku tidak bisa dihancurkan. Pedangku, mendominasi surga. Lin Suan meraung ke langit. Pedang dao miliknya ditampilkan dengan sempurna. Dengan satu pedang, dia menggambar diagram sepuluh ribu naga dan menyerang ke bawah. Dengan bunyi, krek, ia bertabrakan dengan peta bintang milik pihak lain. Hukum yang tak berujung menari-nari. Lin Suan mundur. Penatua Singchen juga terlempar, memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya menjadi pucat pasi, tetapi dia tetap tidak peduli. Tubuhnya yang terbelah sembuh lagi, dan dia menyerang. Pertarungan ini sungguh terlalu intens. Serangan pedang lainnya memaksa pihak lain mundur. Lin Suan berkata dengan dingin. Hukum bintang. Bintang-bintangmu terlalu tidak berarti. Biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa luasnya galaksi ini. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di pedang tak tertandingi milik Lin Suan. Ia berputar cepat. Sebuah peta bintang muncul di pedang panjang itu, berkedip-kedip tanpa henti. Cahaya bintang jatuh dari sembilan langit. Kamu tidak memiliki hak menggunakan kekuatan galaksi di hadapanku. Saya dari ras bintang. Penatua Singchen meraung dengan marah. Apakah pihak lain menggunakan kemampuan ilahi keluarganya lagi? Lelucon macam apa ini? Dia membunuh untuk keluar dari masalah. Namun, puluhan ribu garis cahaya bintang berhamburan di langit bagaikan pedang dewa yang tiada taraf, memukulinya hingga ia memuntahkan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Penatua Singchen batuk setegup darah dan jatuh ke tanah dengan punggung menghadap ke langit. Mereka yang dari suku bintang juga terkejut. Aura ini adalah cahaya bintang. Sial, bahkan mereka yang memiliki garis keturunan kuat di klan mereka tidak akan bisa menggunakannya. Bagaimana bocah nakal ini berhasil melakukan tindakan seperti itu? Cahaya bintangmu terlalu tidak berarti. Lin Suan mengacungkan pedangnya dan melangkah maju. Itu hanya satu serangan pedang. Puluhan juta bintang meraung bersama, mengelilingi kelompok lainnya. Tubuh tetua kota bintang terkoyak, dan kekuatannya melemah dengan cepat. Sebelumnya, ia memperoleh kekuatan besar dengan membakar kekuatan hidup dan hukum-hukumnya. Tidak banyak yang tersisa sekarang. Dia tidak bisa lagi menampilkan kekuatan Raja Suci tahap akhir. Di sisi lain, aura Lin Suan semakin kuat dan kuat, tidak melemah sedikitpun. Ketajaman pedang ki menyebabkan tubuhnya tidak dapat pulih sepenuhnya. Semua orang bisa melihat bahwa situasi penatua Sing Chen sangat buruk. Dia mungkin akan hancur dalam tiga serangan lagi. Lin Suan tidak punya niat untuk berhenti. Serangan pedang lainnya dilepaskan, dan aura elder Sing Chen menjadi semakin lemah. Bahkan jiwanya pun menjadi redup. Berhenti. Pada saat ini, Tuan Muda Chen meraung, menarik perhatian semua orang. Banyak orang berseru. Tampaknya orang-orang dari suku bintang tidak dapat menahan diri untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Lin Suan sama sekali tidak peduli dengan raungan pihak lain. Serangan pedang lainnya dikirim ke bawah. Sialan, beraninya kau. Kali ini, bukan hanya Tuan Muda Chen. Bahkan tetua suku bintang pun marah. Antara langit dan bumi, kekuatan yang tak terbatas mengalir menuju Lin Suan, menyebabkan jiwa Lin Suan terkena dampak. Tatapan mata Lin Suan dingin. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya, dan aura jiwa naga menghancurkan kekuatan ini. Dia menoleh dan menatap kekejauhan. Beraninya kau menyerangku. Orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka orang-orang dari suku bintang begitu mendominasi hingga menyerang Lin Suan secara langsung. Sueki berdiri dan berkata, Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Apa yang dapat kamu lakukan kepadaku jika aku melakukannya? Apakah Anda ingin memulai perang dengan suku bintang? Tetua itu sangat sombong, dan auranya yang kuat menekan seluruh tempat. Orang-orang dari Groto Heaven lainnya tidak berani berbicara. Sungguh lelucon. Siapa yang berani melawan Ethereal Peak? Memang? Suan Hai juga berkata, Sueki, jangan kasar. Nak, mari kita akhiri ini di sini. Suan Hai berkata dengan dingin. Meskipun Lin Suan menang, dia tidak merasa senang sama sekali. Yan Mo menganggup dan berkata, Kamu bisa berhenti sekarang. Orang-orang dari Gua Surga yang lain terkejut. Memang, kedua tetua Gua Surga Seribu Gunung telah berbicara. Sepertinya pertempuran ini tidak perlu dilanjutkan. Mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Setelah mendengar ini, Lin Suan tertawa. Tawanya sangat arogan. Langit berbintang Jiutian Sidi bergetar. Nak, apa yang kamu tertawakan? Wajah Suan Hai menjadi gelap. Lin Suan berkata, Saya tertawa. Kalian semua idiot. Kamu sedang mencari kematian. Suan Hai menjadi marah, dan wajah Yan Mo juga menjadi gelap. Lin Suan mendengus dingin. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bakat saya terlihat oleh semua orang. Tidak peduli di sekte mana saya berada, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk mendidik saya. Tetapi kalian menindas saya sejak awal, dan kalian masih menindas saya sampai sekarang. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana gua surga kalian bisa bertahan sampai sekarang. Suan Hai meraung, Nak, kau memang kuat, tapi kenapa? Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tetaplah satu orang. Jika kami ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika kami ingin kamu mati, kamu akan mati. Benarkah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya? Lin Suan mencibir dingin. Sebelum ini, aku masih bisa membiarkan kalian pergi karena sueki. Tapi karena kau sedang mencari, kematian, jangan salahkan aku. Berani. Kurang ajar. Kedua tetua itu sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Orang-orang dari gua surga lainnya juga terkejut. Anak ini gila. Meskipun dia telah menjadi suami sueki, statusnya tidak biasa. Lalu kenapa? Bahkan sueki tidak berani bertindak kurang ajar di depan kedua tetua itu. Lin Suan tidak memperhatikan kedua tetua itu, dan dia menatap tetua star raceh dari puncak berkabut. Kamu benar-benar sombong. Apakah kamu pikir kamu dapat menyerangku sesuka hatimu hanya karena kamu adalah Saint King tahap akhir? Apakah kau ingin membunuhku dengan seranganmu sebelumnya? Sayang sekali anda tidak bisa melakukannya. Kamu dua tingkat kultifasi lebih tinggi dariku, tapi kamu tetap tidak bisa membunuhku dalam sekejap. Kamu biasa saja. Sampah. Nak, apakah kau menantangku? Tetua dari star raceh keluar. Tidak seorang pun berani menantangnya dan mereka yang menantangnya semuanya mati. Lin Suan mencibir dingin. Apakah kamu ingin bertarung? Beranikah kau melawanku dengan tingkat kultifasi yang sama? Aku bisa membunuhmu seketika. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawanku pada tingkat kultifasi yang sama, dan aku bisa membunuhmu seketika. Begitukah? Bunuh aku seketika. Kamu telah menyerangku, tetapi bisakah kamu membunuhku? Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan dunia hanya karena kamu berasal dari puncak berkabut? Apakah kamu pikir semua orang akan mendengarkanmu? Kamu terlalu naif. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kamu tidak bisa mengendalikan semua orang. Usai Lin Suan bicara, dia melambaikan energi pedangnya, lalu energi pedang berbentuk naga melesat keluar dan menyelimuti sesepuh star raceh. Tetua ras bintang meraung dan mencoba melarikan diri. Namun, dia berubah menjadi kabut berdarah oleh energi pedang, dan jiwanya padam. 4537 Dengan lambayan tangannya, Lin Suan meraih cincin penyimpanan pria itu dan menoleh. Aku membunuhnya di depanmu. Apa yang bisa kau lakukan? Mati. Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Penatua Singchen akan mati begitu saja. Ini adalah pemandangan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Penatua Singchen telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat di tahap tengah yang mulia. Dalam 100 tahun, dia pasti bisa menjadi seorang venerate suci tahap akhir. Orang seperti itu sungguh menakutkan. Namun sekarang, dia telah terjatuh. Dia jatuh ke tangan seorang pemuda. Apalagi letaknya di depan puncak etiril. Ini bukan saja tamparan bagi wajah Tauzan Mountain Cave, tetapi juga tamparan bagi wajah etiril peak. Bagaimana para ahli dari etiril peak dan star 3B bisa menoleransi hal ini? Seperti dugaanku, wajah sesepuh dari puncak berkabut itu berubah sangat buruk rupa. Beranikah kau membunuhnya? Setelah itu, kau bisa pergi ke neraka untuk dikuburkan bersamanya. Sebuah tangan besar menamparkan. Aura yang mengerikan itu 10 kali lebih kuat dari aura milik Elder Singchen. Sungguh mengerikan. Ini adalah kultivasi dari seorang pemuja suci tingkat akhir. Lin Suan merasa bulu kuduknya berdiri. Namun, matanya bersinar terang. Dia mencubit cincin penyimpanan yang telah diperolehnya. Semua harta di dalamnya diserap oleh jiwa pedang naga agung. Dia memegang pedang tak tertandingi dengan kedua tangan dan menebas ke depan. Membunuh. Lin Suan meraung. Jiwa pedang naga meraung dan menebas. Itu seperti cahaya ilahi abadi antara langit dan bumi saat ia maju. Dengan bunyi, ledakan, ia bertabrakan dengan galaksi hen. Suatu kekuatan mengerikan melanda dan orang-orang di sekitarnya semuanya mundur. Anak ini pasti sudah mati. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Lin Suan hanya mundur beberapa langkah. Tangan galaksi di langit dan pedang ki yang menakutkan menghilang bersama. Orang ini benar-benar memblokirnya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Semua orang terkejut. Ini adalah serangan dari Raja Suci tahap akhir. Seberapa kuat kekuatan tempur anak ini? Mungkinkah dia bisa melawan Raja Suci tahap akhir? Lin Suan mencibir. Tidak terlalu kuat. Bukankah kau ingin membunuhku dengan satu gerakan? Ayolah, sudah berapa kali kau berbuat jahat padaku. Tetua ras bintang sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mampu bertahan terhadap serangannya. Nak, kuakui bakat dan kekuatanmu memang melebihi ekspektasiku. Namun, sangat disayangkan bahwa Anda bukan dari suku bintang, juga bukan dari puncak etiril. Karena itu, kamu pasti akan mati. Tetua dari Star Aceh berjalan keluar, memancarkan aura yang lebih mengerikan. Jelas, dia akan berusaha sekuat tenaga. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu merasa dirugikan? Apakah menurutmu aku seorang pengganggu? Memanfaatkan senioritasnya. Namun sangat disayangkan semua itu benar. Ini adalah dunia yang menekankan kekuatan. Kekuatan absolut dapat mengendalikan segalanya. Jadi, semut, kau bisa mati dengan tenang. Orang-orang dari gua-gua surga di sekitarnya terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka semua terdiam sejenak untuk Lin Suan. Sungguh disayangkan bahwa seorang jenius seperti itu telah jatuh seperti ini. Ekspresi Sueki berubah, dan dia terbang ke langit. Dia ingin membantu Lin Suan. Namun, leluhur es hitam melambaikan tangannya dan membentuk mantra penyegel yang menyelimutinya. Kier, berhenti. Kau tidak bisa menyelamatkannya. Wajah Sueki menjadi pucat. Lin Suan tertawa. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Apakah Anda benar-benar menyukai perasaan menindas orang lain? Sambil berbicara, dia menghancurkan token Suantian. Pada saat yang sama, pusaran air terbentuk di atas kepalanya, dan seseorang berjalan keluar darinya. Siapa yang berani menyerang anggota pavilion Suantian? Tidak bagus. Ekspresi tetua klan bintang berubah. Dia lupa bahwa lawannya adalah anggota pavilion Suantian, dan dia bahkan memiliki token di tangannya. Dia menebas dengan pedangnya, dan sungai berbintang berubah menjadi cahaya pedang yang menebas ke arah pusaran air. Dia ingin menghancurkan teleportasi spasial. Sebuah jari terjulur keluar dari pusaran air, lalu berubah menjadi pedang tajam yang menebas ke arah sesepu itu. Langit dan bumi retak, dan cahaya pedang hancur. Tetua ras bintang memuntahkan darah dan terlempar. Sosok yang mengesankan berjalan keluar dari pusaran air, dan suaranya yang sedingin es bergema ke segala arah. Kau berani menyerangku. Semua orang tercengang dan kulit kepala mereka mati rasa. Tetua dari Star Race terlempar. Siapakah orang ini? Ketika mereka mengangkat kepala dan melihat, pupil mereka mengecil. Itu Jian Wook. Seorang penatua. Orang-orang dari Star Race pun berlari menghampiri. Tetua klan bintang berdiri, wajahnya pucat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Jian Wook, apakah kamu berani ikut campur dalam urusan klan bintang? Jian Wook menatap ke arah pihak lain. Apakah kamu orang yang menyerang anggota pavilion Suantian? Mati. Dia menamparnya. Kamu sedang mencari kematian. Sang tetua dari Ras Bintang bergegas maju dan bertarung. Akan tetapi, dia bukan tandingan Jian Wook. Dengan sekali tamparan, dia terlempar. Separuh wajahnya hancur, dan giginya beterbangan di tanah. Semua orang terdiam. Apakah perbedaannya sebesar itu? Tetua dari Star Race bergegas lagi. Sialan, kau memukulku. Anda ingin memulai perang dengan Misty Pig? Jian Wook mencibir. Kau tidak bisa mewakili Star Race, dan kau tidak bisa mewakili Misty Pig. Jadi bagaimana kalau aku memukulmu? Bukankah kamu suka menindas orang lain? Saat Anda menyerang murid pavilion Suantian, pernahkah Anda memikirkan perasaan ditekan? Sekarang, saya akan membiarkan Anda mencicipinya. Sambil bicara dia menamparkan lagi. Tubuh sesepuh Star Race terkoyak, berubah menjadi kabut berdarah. Dia meraung dengan gila, akhirnya merasa takut. Berengsek. Dugu Jue, mengapa kamu tidak menyerang? Dugu Jue menghela nafas dan berdiri. Jian Wook menatapnya dan berkata dengan dingin, Kenapa? Kau ingin menyerangku? Baiklah, biarkan aku merasakan kekuatanmu, Dugu Jue. Tubuh Jian Wook melepaskan kipedang besar yang menyapu ke segala arah. Dugu Jue berkata, Apakah kau benar-benar akan menjadikan puncak berkabut sebagai musuh seorang pemuda? Itu benar. Jian Wook menganggup dan berkata dengan dingin, Lin Xuan adalah seorang jenius yang tak tertandingi, dan masa depannya tidak terbatas. Terlebih lagi, dia telah bergabung dengan pavilion Suantian sejak lama, jadi dia secara alami dilindungi oleh pavilion Suantian. Hari ini, aku, Jian Wook, akan berpisah dari puncak berkabut demi seorang jenius yang tiada taraf. Apakah kamu terkejut? Dugu Jue berkata, Ada banyak orang jenius. Mengapa kamu harus mengorbankan hidupmu untuknya? Jian Wook mencibir, Banyak orang jenius. Biar aku tanya, Seorang Saint King keluar dan membunuh Saint King tingkat menengah. Bisakah kau menemukan orang jenius seperti itu? Saint King tahap awal yang dapat menangkis serangan Saint King tahap akhir. Bisakah kau menemukan yang lain? Izinkan saya bertanya, Apakah Misty Pig memiliki kejeniusan seperti itu? Lucu sekali, Kamu benar-benar mengatakan bahwa ada banyak orang jenius seperti itu. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi sampah dari Misty Pig. Semua orang terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir, itu memang benar. Bakat Lin Suan benar-benar terlalu kuat. Saat dia masih Saint Venerable, dia sudah bisa mengalahkan Saint King. Sekarang setelah dia menjadi Saint King, hanya Saint King tahap akhir yang bisa menekannya. Kalau dia dibiarkan tumbuh hingga Saint King tahap akhir, bukankah dia akan mampu melawan Saint Agung? Memikirkan hal itu, mereka merasa bulu kuduk mereka berdiri. Mereka dari Star Aceh menggertakkan giginya. Terutama para jenius itu, tak satu pun dari mereka yang yakin. Lin Suan menatap mereka dan berkata, Kenapa? Apakah kalian tidak yakin? Jika begitu, maka datanglah padaku. Dengan hanya sedikit dari kalian, aku bisa menindas kalian dengan satu tangan. Tuan Muda Chen dan yang lainnya memasang ekspresi buruk di wajah mereka, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Bahkan tetua Istana Bintang telah meninggal. Mereka mungkin bukan tandingannya. Jian Wook berbicara lagi, sungguh jenius yang luar biasa. Gua seribu gunung memang idiot. Tidak. Puncak etiril juga idiot. Tidak. Pavilion Suantian menginginkannya. Hari ini, aku akan membawanya pergi. Siapa yang keberatan? Dia membunuh seorang ahli dari Star Aceh. Bagaimana kita bisa membiarkannya pergi? Sang tetua Ras Bintang melompat keluar sekali lagi, sambil menggertakkan giginya. Lin Suan mencibir. Apakah kamu sudah pikun? Itu adalah pertarungan hidup dan mati yang adil. Hidup dan mati tergantung pada takdir. Wajar saja kalau aku membunuhnya. Tetapi Anda, menggunakan status dan kultifasi Anda, melanggar aturan pertarungan hidup dan mati. Kalian adalah bahan tertawaan dunia. Tetua Ras Bintang sangat marah hingga muntah darah. Dia ingin menyerang. Pada saat ini, Jian Wook menebas lagi, membelahnya menjadi dua. Tetua Klan Bintang benar-benar hancur. Wajah Dugu Jue juga menjadi gelap. Cukup. Anda telah menyerang berulang kali. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa etiril pik mudah diganggu? Hari ini aku akan melihat hak apa yang kau miliki untuk membawanya pergi. Dugu Jue juga marah. Lin Suan telah menamparkan wajahnya saat perebutan pernikahan. Hari ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Karena Lin Suan telah menjadi musuh etiril pik, dia tidak akan membiarkan seorang jenius yang tak tertandingi seperti itu terus tumbuh. Jika tidak, dia akan menjadi musuh yang tak tertandingi. Telapak tangan Dugu Jue seperti pisau, menebas. Cahaya yang mencapai langit membawa aura yang mendominasi. Jian Wook mendengus dingin dan melambaikan jarinya. Pedang kibagaikan kilat, menembus kehampaan dan menyerang ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang dan golok itu bertabrakan dan menghancurkan sembilan langit dan sepuluh daratan. Orang-orang di sekitarnya semuanya terpental, muntah darah. Itu terlalu mengerikan. Keduanya adalah Sein King tahap akhir. Mereka adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Kekuatan mereka berdua sama. Sekarang mereka bertarung, itu seperti pertarungan yang sengit. Setelah satu gerakan, Dugu Jue meraung ke langit. Sebuah pedang muncul di tubuhnya. Dia mengayunkannya dan menebas ke depan. Pedang kuno muncul di tangan Jian Wook. Dia pun menyerang. Pertarungan antara keduanya bagaikan pertarungan antara Dewa Pedang dan Dewa Pedang. Ekspresi semua orang berubah. Satu-satunya yang masih bisa mempertahankan ketenangan mereka adalah dua orang bijak agung. Keduanya juga memasang ekspresi muram dan tetap terdiam. Sekarang keadaan sudah seperti ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak peduli apakah itu Dugu Jue atau Jian Wook, mereka tidak mampu menyinggung mereka. Bagaimanapun, Misty Peak dan Suantian Pavilion ada di belakang mereka. Para ahli yang keluar dapat menghancurkan mereka. Gua Seribu Gunung. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton dalam diam. Pertarungan antara keduanya sangat mengerikan. Petir menyambar dan Guntur bergemuruh. Pada saat ini, tetua dari Star Aceh berjalan keluar lagi. Tubuhnya berlumuran darah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia menatap linsuan. Nak, mari kita lihat siapa yang dapat menyelamatkanmu kali ini. Dia menampakkan senyum ganas dan berkata, semua orang di gua surga, dengarkan. Bunuh dia. Orang-orang dari gua surga di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Jian Wook berteriak dingin. Siapa yang berani menyerang? Pavilion Suantian pasti akan mengirim para ahli untuk menghancurkan hunian surgawi itu. Orang-orang di sekitarnya pun makin ketakutan dan tidak berani bergerak. Sekelompok sampah, tetua suku bintang mencibir. Kalau begitu, aku akan melakukannya sendiri. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengatasinya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Kali ini dia benar-benar marah. Dengan suara gemuruh, sungai bintang terbang melintas. Upil mata linsuan mengerut. Dia juga marah. Hantu menara sage agung muncul di sekujur tubuhnya. Dia menggunakan teknik void escape dan terus-menerus menghindar, menghindari serangan terkuat. Badai bintang menghantam menara gritsage, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Darahnya mendidih akibat benturan itu, tetapi dia tetap menyerang. Dengan hantu menara gritsage, pihak lain tidak dapat menyakitinya. Jiwa pedang naga besar linsuan beredar dalam tubuhnya. Dia menebas, berubah menjadi cahaya pedang tak tertandingi yang melawan arus bintang. Pertarungan pun meletus. Tetua ras bintang itu memasang ekspresi jelek. Dia sudah menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi dia masih belum bisa membunuh pihak lain. Terutama kekuatan mistis spasial lawannya yang misterius dan pertahanannya yang kuat. Bahkan kipedangnya pun merepotkan baginya. Dia harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Orang tercelah, kau benar-benar membuatku marah. Dia meraung ke langit, domain sungai berbintang. Cahaya bintang yang tak berujung muncul di tubuhnya, sepenuhnya menutup ruang di sekelilingnya. Nak, mari kita lihat bagaimana kau akan lolos kali ini. Dia menciptakan ribuan doppelganger dan menyerang. Semua orang putus asa, linsuan memasuki menara sage agung untuk menghalangi. Menara sage agung meledak dengan cahaya yang tak tertandingi. Menara itu terguncang oleh serangan, tetapi masih berputar dan menyerbu keluar. Linsuan keluar dari menara sage agung dan menggunakan void escape untuk membunuh pihak lain. Orang tua, beraninya kau membunuhku. Aku akan beritahu harganya. Dia menyerang dan menamparkan. Dua orang jenius dari Star Race langsung berubah menjadi kabut darah. Tetua, selamatkan aku. Para jenius itu melarikan diri dengan panik, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dia adalah dewa pembunuh. Tetua ras bintang itu sangat marah. Matanya merah. Beraninya kau. Kalau kau berani menyentuh orang-orang dari Star Race, aku akan mencabik-cabikmu. Apa? Kamu gila sekarang. Tidakkah kamu suka menggunakan kekuatanmu untuk menghancurkan orang lain? Sekarang, aku akan menggunakan kekuatanku untuk menghancurkan Star Race. Linsuan mencibir. Para jenius dari Star Race ini kuat, tetapi mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Dengan sekali tebasan pedangnya, tiga kepala melayang. Tidak. Sang tetua dari Star Race berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu. Linsuan menggunakan Void Escape dan menggunakan serangan terkuatnya. Namun, pihak lain menggunakan petir berbintang untuk membentuk serangan yang pasti mematikan. Linsuan memasuki Menara Sage Agung lagi dan terlempar. Darahnya mendidih. Menara Gritsage adalah barang milik Gritsage. Pihak lain tidak dapat menembus pertahanannya. Berengsek. Tetua dari Star Race juga menyadari bahwa ini adalah artefak pertahanan kelas atas. Dia tidak bisa menembusnya. Nak, keluarlah jika kau punya nyali. Linsuan mencibir. Apakah kamu berani mengatakan itu? Kalau kamu punya nyali, ayo bertarung di level yang sama. Sambil berbicara dia menyerang lagi. Menyerang dari belakang. Tanah retak terbuka. Dua garis pedangki menembus dua jenius dari ras bintang. Ah. Tetua ras bintang sangat marah hingga muntah darah. Dia benar-benar gila. Tak punya pilihan lain, dia hanya bisa menatap ke depan. Para senior, tolong jatuhkan dia. Star Race berterima kasih. Leluhur es hitam mengerutkan kening. Mata leluhur Sageli Heavens berkedip. Baiklah, aku akan membantumu. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengikuti Star Race. Bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan ini? Leluhur Sageli Heavens mengulurkan tangan dan meraih menara Sage Agung. Kalau tidak salah, ini pasti senjata yang melampaui level Saint King. Orang seperti kamu tidak pantas memiliki hal seperti itu. Menara Grid Sage bersinar terang dan memblokir serangan itu. Ekspresi Lin Suan sangat jelek. Leluhur Sageli Heavens. Dia bersumpah bahwa garis keturunan ini akan dimusnahkan di masa depan. Leluhur es hitam menghela nafas. Apakah dia membiarkan benda tua ini memimpin? Dia juga ingin terlibat dalam Star Race, jadi dia bersiap untuk menyerang. Sueki berkata, Kakek, bahkan jika kamu tidak mendukungnya, bisakah kamu tidak menyerang? Jika kau sungguh ingin menyerang, aku akan bunuh diri di depanmu. Ki, R, jangan main-main. Leluhur es hitam mencoba menyegelnya. Tubuh Sueki tertutupi oleh embun beku hitam, menghalangi segel itu. Dia berkata, Tidak ada gunanya. Ayah, kau tidak bisa menyegelku. Kekuatanku bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan. Jika kau benar-benar menyerangnya, aku tidak akan punya harapan untuk hidup. 4.539 Suan Hai tercengang. Apa itu es hitam? Leluhur es hitam menghela nafas. Lupakan saja, aku akan mendengarkanmu kali ini dan tidak akan menyerangnya. Namun, saya juga tidak dapat menolongnya. Akan tetapi, bahkan jika aku tidak menyerangnya, dia tidak akan mampu melawan leluhur tua surga suci sendirian. Dalam sekejap, tangan leluhur tua surga suci mencengkeram pagoda bijak agung, ingin menghancurkannya sepenuhnya. Katak itu meraung di pagoda sage agung. Orang ini terlalu hina. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Nak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika dia membawa kita pergi, kita akan berada dalam bahaya besar. Lin Suan menggertakkan giginya. Keluarkan semua harta yang kau miliki. Aku akan membunuhnya hari ini. Lin Suan juga mengeluarkan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang. Jiwa pedang naga agung meraung, dan ki pedang berbentuk naga terbang keluar. Dengan suara dentang, ia menebas tangan besar itu dan sebuah retakan pun muncul di sana. Hah! Leluhur tua surga suci tercengang, dan wajahnya menjadi jelek. Lin Suan masih memiliki harta yang dapat menyakitinya. Apa itu tadi? Dia benar-benar terkejut. Cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Orang ini jelas memiliki harta karun yang menggetarkan surga di tangannya. Dia harus mendapatkannya. Saat memikirkan hal itu, dia menyerang lagi. Di telapak tangannya, dao besar yang tak terhitung jumlahnya membentuk bila angin. Lin Suan, Katak, dan Waiti mengeluarkan harta karun mereka. Jiwa pedang naga agung meraung lagi. Kali ini, raungan naga bergema di sembilan langit dan sepuluh bumi. Antara langit dan bumi, petir yang lebih dahsyat turun dan berubah menjadi ki pedang. Pedang itu menebas. Telapak tangan leluhur tua surga suci terbelah sepenuhnya. Telapak tangan itu penuh retakan, dan pecah menjadi kabut berdarah. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Harta karun apa yang digunakan anak ini? Ia benar-benar bisa melawan seorang sage agung. Ayah. Seru Yanmo. Di sisi lain, Suan Hai tercengang. Bahkan leluhur es hitam menarik nafas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana kekuatan seorang bijak agung dapat dilawan oleh seorang bijak agung? Tetapi sekarang, apa yang terjadi? Bagaimana anak ini melakukannya? Tidak heran Sueki tidak mengizinkannya menyerang. Jika dia membiarkan Lin Suan melarikan diri hari ini, badai apa yang akan ditimbulkannya saat dia kembali? Dia tidak berani membayangkan. Dia berkata kepada Suan Hai. Mulai sekarang, tidak seorang pun boleh menyentuh anak ini. Sekalipun dia lolos, kalian tidak dibolehkan mengejarnya, kau mendengarku. Suan Hai tercengang, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Apakah mereka benar-benar salah? Bocah ini memang jenius tak tertandingi. Jika mereka memperlakukannya dengan hormat sejak awal dan mendidiknya dengan baik, mereka akan mendapat manfaat besar saat dia dewasa. Sayang sekali. Mereka selalu bersikap angkuh dan berkuasa, tidak pernah menganggap remeh orang-orang dari dunia lain. Sekalipun Lin Suan menunjukkan bakatnya, mereka yakin ia tidak akan mampu berkembang. Mereka terus menekannya. Namun sekarang, mereka sungguh menyesalinya. Leluhur es hitam mendesah. Dia telah salah menilai dirinya. Dia telah hidup selama ribuan tahun, tetapi kali ini, dia benar-benar membuat kesalahan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menebus apa yang telah terjadi pada Lin Suan. Beruntung dia memiliki Sueki, dan dia tidak bisa melihat apapun yang terjadi pada cucunya. Sueki pasti juga mendapat pertemuan kebetulan yang sangat luar biasa, dan dia hanya bisa bergantung padanya di masa depan. Adapun Lin Suan, mereka tidak lagi berniat menjadi musuhnya. Paling tidak, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk memburunya. Namun, apakah pihak lain dapat lolos hari ini atau tidak akan bergantung pada keberuntungannya? Leluhur tua surga suci bahkan lebih terkejut. Lawannya benar-benar telah melukainya. Bagaimana seekor semut bisa melukainya? Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin saat dia berdiri. Aura seorang bijak agung sangatlah luas. Pada saat ini, para ahli gua surga semuanya bersujud di tanah, tidak berani melawan. An, kau benar-benar membuatku marah. Aku akan memberitahumu bahwa apapun yang kau miliki, kau tidak akan bisa melawan seorang gritsage. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan sepotong langit ditekan dengan cahaya suci. Pada saat ini, Jian Wook meraung, dan puluhan ribu cahaya pedang menebas ke arah Dugu Jue, membuatnya terpental. Pada saat yang sama, dia terbang kembali ke gritsage tower. Dia berkata, Leluhur tua surga suci, mengapa kamu tidak mencobanya? Jika kau menyentuhnya hari ini, aku dapat menjamin bahwa keesokan harinya, para ahli pavilion Suantian akan membunuhi orang demi mencapai gua surga seribu gunung. Aku akan menghancurkan jiwa kalian. Potongan langit di angkasa berhenti, dan sebuah telapak tangan menggantikannya. Ekspresi leluhur tua surga suci sangat jelek. Jika hanya Lin Suan, dia tidak akan ragu sama sekali. Namun, Jian Wook telah datang dan berdiri di sampingnya. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jika dia menyakiti Jian Wook, dia akan benar-benar menyinggung pavilion Suantian. Meskipun mereka memiliki perlindungan dari puncak berkabut, itu tidak dapat melindungi mereka selamanya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan jurus ini. Jian Wook mendengus dingin, lalu mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya. Setelah membukanya, energi ruang angkasa yang tak terbatas mengelilinginya dan menara Sagi Agung. Apakah dia akan pergi? Sueki menghela nafas lega. Ekspresi leluhur tua es hitam rumit, dan ekspresinya jelek. Orang-orang dari Star Aceh bersorak, terutama Elder Xing Chen. Bocah, bahkan jika keberlari ke ujung bumi, Star Aceh tidak akan membiarkanmu pergi. Lin Suan berjalan keluar dari menara Sagi Agung, dan tubuhnya berangsur-angsur memudar. Mendengar ini, dia mendengus dingin. Orang tua, aku akan memberimu satu hadiah terakhir. Sebuah bola cahaya meledak dari matanya, dan berubah menjadi cahaya spiritual yang menyerang ke bawah. Pada saat ini, dia menyerang Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen jatuh ke langit sambil meraung. Xia Yike sudah mati. Penatua Xing Chen menjadi gila. Tuan Muda Chen juga meninggal. Ini adalah seorang master muda dari Star Aceh. Jika dia mati, kejutan macam apa yang akan ditimbulkannya? Sialan, apa itu tadi? Teknik mata. Banyak orang terkejut. Pihak lain memiliki teknik mata jiwa yang mengerikan. Sial, mungkinkah dia? Banyak sekali orang yang memandang ke langit. Di langit, angkasa berkedip-kedip, dan Lin Suan serta Jian Wuk menghilang. Chen Er. Para tetua dari klan bintang datang ke sisi Tuan Muda Chen untuk memeriksa. Mereka menemukan bahwa jiwanya telah hancur total. Sialan, sungguh teknik mata yang mengerikan. Yang lainnya juga terkejut. Fisik yang luar biasa, energi pedang yang mengerikan, dan sekarang teknik mata jiwa yang mengerikan. Itu membuat mereka teringat pada pria berjubah merah di kota Kunokiankun. Apakah itu dia? Beberapa tetua gua langit dengan cepat mengirimkan suara mereka. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Apakah itu mata ilahi rahasia surgawi? Orang lain menggelengkan kepalanya. Beranikah kamu mengangkat kepalamu? Saya tidak berani. Siapakah yang tahu kalau itu adalah mata ilahi rahasia surgawi? Mungkinkah itu benar-benar dia? Sekalipun tidak, orang ini tetaplah seorang ahli yang menakutkan. Sudah berakhir, Star Aceh mulai menggila. Saya jadi penasaran, akan seperti apa situasi selanjutnya. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya pun terjadi. Mereka yang berada di gua surga seribu gunung juga terkejut. Mereka tahu bahwa Star Aceh tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Terutama di bagian akhir, teknik mata Lin Suan terlalu misterius. Hal itu membuat mereka sangat curiga. Apa hubungan antara dia dan pria misterius berjubah merah? Di luar gua surga seribu gunung, banyak sekali orang yang terkejut. Di antara mereka, aliran cahaya melintas dan berubah menjadi seorang pria berjubah hitam dengan aura mengerikan. Dia melihat kekejauhan dan juga terkejut. Apakah suara naga itu adalah roh pedang naga agung? Mungkinkah Lin Suan ada di dalam? Pria berjubah hitam itu berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. 4540 Gua seribu gunung surga Tetua klan bintang meraung, sialan Lin Suan, kemanapun kau pergi, bahkan jika kau pergi ke pavilion Suantian, klan bintang akan menangkapmu. Kami akan membuatmu berharap mati. Leluhur tua surga suci berkata dengan dingin. Jangan khawatir, kami juga tidak akan membiarkan anak itu pergi. Suaranya yang dingin membuat orang-orang di gua surga lainnya merasa mati rasa. Mereka tahu akan ada badai besar. Pada saat ini, tawa dingin terdengar dari langit. Apakah kamu menyerang Lin Suan? Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan menyebar, membentuk badai hitam. Siapa itu? Banyak orang terkejut. Apakah ada yang membela Lin Suan? Tetua klan bintang meraung. Kau tahu Lin Suan? Kalau begitu, kamu bisa mati. Dia menyerang ke depan. Sebuah sungai bintang muncul dan melesat melintasi langit. Ia dapat menembus segalanya. Ledakan, badai hitam melanda, dan hukum menyebar, meliputi sungai bintang dan tetua ras bintang. Sang tetua ras bintang meraung kesakitan. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka melihat tubuh tetua ras bintang hancur berkeping-keping. Dia sudah meninggal. Semua orang menjadi gila. Setelah Tuan Mudacen meninggal, apakah tetua ras bintang juga meninggal? Siapa itu? Wajah leluhur tua surga suci juga berubah. Dia menyerang sekali lagi, ke arah langit. Seluruh langit terbalik dan menerjang badai hitam. Seorang bijak tertinggi. Di tengah badai, pria berjubah hitam itu mendesah dan membentuk segel tangan. Tanah di sekitarnya terus berubah, dan susunan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, berubah menjadi kuali besar yang menutupi langit. Itu bertabrakan dengan telapak tangan leluhur tua surga suci. Susunan di langit hancur. Telapak tangan leluhur tua surga suci terhalang, dan badai hitam itu perlahan menghilang. Berengsek. Leluhur tua surga suci meraung dan tatapannya menyapu langit. Tetapi dia menemukan pihak lainnya sudah menghilang. Siapa itu? Leluhur tua surga suci terkejut. Pihak lain terlalu kuat, dan hukum ada di mana-mana. Apakah dia dari ras iblis? Selain itu, pihak lain menggunakan susunan gua seribu gunung surga. Ahli susunan macam apa dia? Apakah Lin Suan mengenal orang seperti dia? Identitas anak ini lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Wajah Dugu Jue pun berubah dingin. Cari tahu siapa orangnya. Tetua yang meninggal bukan hanya tetua dari suku bintang, tetapi juga tetua dari puncak etiril mereka. Puncak etiril tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Di luar gua surga seribu gunung. Pria berjubah hitam muncul, wajahnya agak pucat. Jika tidak, membunuhnya semudah membalikkan tangannya. Anak kecil, aku sudah membalaskan dendammu sedikit. Adapun sisanya, terserah padamu. Sosok pria berjubah hitam menghilang di antara langit dan bumi. Dua garis cahaya terbang di udara. Mereka adalah Lin Suan dan Jian Wook. Mereka telah menggunakan susunan spasial untuk meninggalkan gua seribu gunung. Pada saat ini, mereka sudah jauh dari daerah itu. Sekarang setelah si kecil aman, aku akan membawamu ke pavilion surga yang mendalam. Jian Wook tertawa. Setelah terbang selama sepuluh hari, Lin Suan terkejut. Senior, apakah pavilion Suantian sangat jauh dari puncak etiril? Jian Wook mengangguk. Mereka memang tidak dekat. Mereka berdua berasal dari dua daerah yang berbeda. Lin Suan bertanya. Lalu, bagaimana distribusi bintang kaisar terkubur? Dia tidak terlalu yakin karena dia telah bertanya pada Sueki sebelumnya. Namun, Sueki hanya tahu tentang wilayah puncak etiril. Selain itu, dia tidak terlalu yakin. Sekarang setelah dia bertemu Jian Wook, Lin Suan ingin tahu lebih banyak. Jian Wook berkata, saya hanya tahu gambaran kasarnya karena bintang kaisar terkubur sangat besar. Seluruh bintang kaisar terkubur memiliki beberapa lautan dan beberapa benua. Secara keseluruhan. Empat lautan, delapan tempat yang sunyi. Pavilion Suantian dan puncak etiril kita berada di benua yang sama yang disebut Benua Tian Suan. Benua Tian Suan saja sangat besar. Saya hanya mengenal beberapa wilayah saja. Setelah Lin Suan mendengar ini, dia bahkan lebih terkejut lagi. Empat lautan, delapan gurun. Tampaknya bintang kaisar yang terkubur jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Di empat lautan dan delapan daerah terpencil, terdapat makam kaisar-kaisar agung. Namun, itu semua adalah zona bahaya dan orang biasa tidak bisa pergi ke sana. Di benua dan lautan lain, ada eksistensi yang kuat. Ada juga beberapa ras kuno. Misalnya, pavilion Suantian di puncak etiril memiliki banyak gua surga di bawahnya. Selain itu, ada juga beberapa kota kuno. Beberapa adalah kota kuno dan beberapa bahkan merupakan kota kuno. Kota-kota kuno itu juga berdiri tegak di atas tanah dan menjadi tempat yang dirindukan banyak orang. Misalnya, kota kuno Qian Kun adalah kota yang sangat terkenal. Pada saat ini, Lin Suan dan yang lainnya sedang menuju ke pavilion Suantian, yang terletak di sebelah timur benua Tian Suan. Setelah terbang selama sekitar sebulan, mereka tiba. Wilayah ini sudah sangat jauh dari puncak etiril dan merupakan bagian dari pavilion Suantian. Ayo pergi, anak kecil. Ikuti aku. Jian Wuk memimpin jalan. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya dan terbang menuju pegunungan di kejauhan. Ketika mereka tiba, sebuah formasi muncul di bawah mereka dan empat sosok terbang. Berhenti, ini pavilion Suantian. Itu aku. Jian Wuk berhenti dan berkata dengan dingin. Setelah keempat pengawal itu melihat ini, mereka juga terkejut. Kemudian, mereka semua membungkuk dan memberi hormat kepada Penatua Wuk. Pada saat yang sama, mereka menatap Lin Suan dengan heran. Siapakah orang ini? Dia sangat asing tetapi tidak ada yang berani bertanya. Lin Suan juga menilai mereka. Mereka memang ahli. Kekuatan pavilion Suantian tidak lebih lemah dari puncak etiril. Hanya para penjaga gunung yang semuanya adalah raja bijak dan mereka memiliki niat membunuh yang sangat dingin. Jelaslah bahwa mereka adalah orang-orang yang telah melalui ratusan pertempuran. Lin Suan mengangguk pelan pada mereka. Kemudian, dia mengikuti Wuk dan berjalan masuk. Di dalamnya terdapat jajaran pegunungan yang terus-menerus. Di jajaran pegunungan tersebut, terdapat banyak pavilion dan aula. Bahkan ada beberapa aula yang lebih lebar dari jajaran gunung. Sepanjang jalan, banyak orang bertemu Jian Wuk dan memberi hormat padanya. Jelaslah bahwa status Jian Wuk di pavilion Suantian tidaklah biasa-biasa saja. Itu pasti sangat penting, Tetua. Penatua, Anda akhirnya kembali. Ketika Jian Wuk membawa Lin Suan ke suatu wilayah, dua sosok bergegas ke langit dengan cemas. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka masih sangat muda dan tampak seperti generasi muda. Mereka juga sangat berbakat dan telah mencapai alam raja bijak. Mereka berdua menatap Jian Wuk dengan cemas. Apa yang telah terjadi? Jian Wuk bertanya. Pria itu berkata, Ini tentang tanah kuno Jalur Roh. Menurut informasi yang kami temukan, Sekte Sungai Langit dan Istana Bulu Es tampaknya berniat bergabung untuk menghadapi pavilion Suantian. Jadi, pada saat ini, para tetua itu sangat cemas. Mereka sedang memilih orang. Ada hal seperti itu. Jian Wuk terkejut. Kemudian, dia berkata, Aku tahu. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Aku akan pergi sekarang. Kemudian, dia menatap Lin Suan. Anak kecil, ikut aku. Jadi, dia mengikutinya. Melihat mereka berdua pergi, mereka berdua sangat terkejut. Mengapa tetua membawa orang ini? Siapa orang ini? Dia tampak lebih muda dari kita. Auranya tidak sekuat kita. Apakah dia memenuhi syarat untuk pergi? Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jangan lupa untuk menghati-kompat. Terima kasih.